Intro Saat ini di Wuhan, China dihantui oleh virus novel Corona. Bahkan virus Corona ini telah menyebar lintas benua. WHO dan para dokter ahli menyebutkan bahwa virus Corona ini adalah kelompok virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Gejala penyakit ini seperti flu, yaitu pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam. Virus ini bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan yang lebih serius, mulai dari pneumonia sampai bronkitis. Virus menyebar melalui udara, lalu terhirup melalui hidung dan mulut, kemudian masuk ke saluran pernafasan, tenggorokan, lalu paru-paru. Meski baru ditemukan bulan Desember 2019 di Wuhan, China, saat ini virus sudah terdeteksi di 13 negara. Virus Corona Sekarang sudah kak Indonesia siap menghadapi virus Corona? Di Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan siaga satu terhadap virus Corona. Pemerintah mengaktifkan 135 alat pemindai suku tubuh atau termoskener di 135 pintu masuk Indonesia, baik itu melalui darat, laut, maupun udara. Untuk mencegah terkena paparan virus penyakit apapun, yuk mulai hidup sehat. Kita cukupkan istirahat, konsumsi makanan yang bergizi, konsumsi juga suplemen vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan berbagai virus. Its, jangan lupa, ketika batuk atau bersin, ditutup ya. Boleh dengan tangan, ataupun dengan isu dan kain, bisa juga pakai siku tangan. Tapi ingat juga, untuk selalu rajin sebelum makan mencuci tangan terlebih dahulu, bisa dengan air bersih dan sabun, atau dengan pembersih tangan yang mengandung alkohol. Yang terakhir, ketika bepergian keluar ruangan, jangan lupa untuk gunakan masker ya.